Intro Masih bersama Bang Darda di sore hari ini Di inspirasi sore ya sahabat Semoga sahabat senantiasa sehat selalu berbahagia Amin ya Rabbul Alamin Ya sahabat suada Bang Darda akan berbagi dengan sahabat Buku La Tahzen Karangan Ayd Al Korni La Tahzen jangan bersedih pada judul Yang lalu biarlah berlalu Sahabat suada mengingat dan mengenang masa lalu Kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan di dalamnya Merupakan nindakan bodoh dan gila Itu sama artinya dengan membuduh semangat Memupuskan tekad dan mengubur masa depan yang belum terjadi Bagi orang-orang yang berpikir Berkas-berkas masa lalu akan dilipat Dan tak pernah dilihat kembali Cukup ditutup rapat-rapat Lalu disimpan dalam ruang penglupaan Diikat dengan tali yang kuat Dalam penjara pengacuhan selamanya Atau diletakkan di dalam ruang gelap Yang tak tertembus cahaya Yang demikian karena masa lalu telah berlalu dan habis Kesedihan tak akan mampu mengembalikannya lagi Kesedihan tak akan sanggup memperbaikannya kembali Kegundahan tidak akan mampu merubahnya menjadi terang Dan kegalauan tidak akan dapat menghidupkannya kembali Karena ia memang sudah tidak ada Jangan pernah hidup dalam mimpi buruk masa lalu Atau di bawah payung gelap masa silam Selamatkan diri anda sahabat dari bayangan masa lalu Apakah anda ingin mengembalikan air sungai ke hulu? Matahari ke tempatnya terbit Seorak bayi ke perut ibunya Atau air susu ke payudara sang ibu Dan air mata ke dalam kelopak mata Ingatlah keterikatan anda dengan masa lalu Keresahan anda atas apa yang telah terjadi padanya Keterbakaran emosi jiwa anda oleh api panasnya Dan kedekatan jiwa anda pada pintunya Adalah kondisi yang sangat naif Ironis memprihatinkan dan sekaligus menakutkan Membaca kembali lembaran masa lalu Hanya akan memupuskan masa depan Mengendurkan semangat Dan menyianyiakan waktu yang sangat berharga Dalam Al-Quran setiap kali usai menerangkan kondisi suatu kaum Dan apa saja yang telah mereka lakukan Allah selalu mengatakan Itu adalah umat yang lalu Begitulah ketika suatu perkara habis Maka selesai pula urusannya Dan tak ada gunanya mengurai kembali bangkai zaman Dan memutar kembali roda sejarah Orang yang berusaha kembali ke masa lalu Adalah tak ubahnya orang yang menumbuk tepung Atau orang yang mengergaji serbuk kayu Artinya hal yang sia-sia saja sahabat Syahdan, nenek moyang kita dahulu Selalu mengingatkan orang Yang meratapi masa lalunya demikian Janganlah engkau mengeluarkan mayat-mayat itu dari kuburnya Dan konon, kata orang yang mengerti bahasa binatang Sekawanan binatang sering bertanya kepada seekor keledai begini Mengapa engkau tidak menarik gerobak? Aku benci khayalan Jawab keledai Adalah bencana besar Manakala kita rela mengabaikan masa depan Yang justru hanya disibukan oleh masa lalu Itu sama halnya dengan kita mengabaikan istana-istana indah Dengan sibuk meratapi puing-puing yang telah lapuk Padahal, betapapun seluruh manusia dan jin bersatu Untuk mengembalikan semua hal yang telah berlalu Niscaya mereka tidak akan pernah mampu Sebab yang demikian itu sudah mustahil pada asalnya Orang yang berpikiran jernih tidak akan pernah melibat Dan sedikitpun menoleh ke belakang Tidak akan pernah melihat dan sedikitpun menoleh ke belakang Pasalnya, angin akan selalu berhembus ke depan Air akan mengalir ke depan Setiap kafila akan berjalan ke depan Dan segala sesuatu bergerak maju ke depan Maka itu, janganlah pernah melawan sunnah kehidupan Sahabat suada Yang lalu biarlah berlalu Jangan pikirkan masa lalu Yang mengakibatkan masa depan kita Akan terburuk Sahabat suada Lata Hazan Jangan bersedih Demikian kebersamaan kita di sore hari ini Terima kasih atas partisipasinya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh